Hai baik tepuk tangan yang meriah untuk ketujuh desa wisata untuk tujuh desa wisata ya sudah kita saksikan bersama Mas Atang dan juga Bapak Ibu sekalian tadi sudah kita sampaikan bahwa beberapa unsur yang dinilai kreativitas itu meliputi bagaimana kreativitas teman-teman sekalian dalam kekambilan gambar editingnya alur-alur ceritanya di dalam ya kemudian potensi-potensi yang ditampilkan dalam video tersebut ya kemudian juga masalah original ini adalah bahwa gambar ini diambil saat memang diselenggarakan kegiatan untuk gelar ekonomi kreatif jadi gambar ini bukan gambar kedalu warso yang di editing dipadankan sekarang ini jadi benar-benar original saat itu kalau pun toh ada hanya mungkin berselang sehari dua hari atau seminggu sebelumnya mungkin kemudian juga sebetulnya ada satu hal bahwa kami juga menilai tentang penerapan protokol kesehatan Bapak karena mungkin tadi ada beberapa penari yang mungkin belum memakai masker sekarang memang eranya sudah lagi memakai masker kemudian pelaku ikhlas juga tetap memakai masker dan juga beberapa hal yang kami nilai di dalam pengambilan keputusan untuk penentuan kejuaraan yang pastinya jurinya sudah berempuk dan objektif dan semua peserta ini bagus-bagus ya Iya dan ini salah satu yang bisa kita pakai ke depan untuk promosi Bapak promosi ekraf dan juga untuk kepentingan promosi pariwisata di Kabupaten Kulonprogo baik Mas Tata selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan hadiah penghargaan yang tentunya ini menjadi kebanggaan dari teman-teman desa wisata untuk itu mohon berkenan Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati untuk menyerahkan hadiah kejuaraan monggo Bapak keaturan dan untuk maju ke depan nanti Bapak Bupati menyerahkan untuk pialanya kemudian Bapak Wakil menyerahkan untuk uang pembinaannya dan juga mohon untuk Bapak Kepala Dinas Pariwisata Bupaten Kulonprogo untuk mendampingi untuk Bapak Bupati monggo sebelah sini monggo Bapak Wakil untuk ketujuh desa persiapan persiapan dan nanti yang kami panggil untuk maju kami panggil untuk maju nanti penerima untuk pialanya yang akan diserahkan oleh Bapak Bupati dan uang pembinaan oleh Bapak Wakil Bupati baik kita mulai dari dari juara terbaik tujuh ya terbaik tujuh dari desa wisata Hargo Tirto ya kita pabrikan tepatan yang luar biasa ini segajih live-in nih hahaha kalau di netosnya ini baju-batiknya juga hasilnya sendiri ya dari Hargo Tirto kebetulan Mas Ali ini juga pengrajin batik juga batik-batik segajih namanya Hargo Tirto ini adalah desa wisata di Kapanewon Kokap dan ini mendapatkan penghargaan pembinaan sebesar 250.000 rupiah Iya oke kemudian kami persilahkan untuk penyaji terbaik enam desa wisata Koro Sari ini ada ayunan namanya ayunan langit ayunan langit ya desa wisata Koro Sari ini juga berada di Girimoleo dan mendapatkan uang pembinaan sebesar 500.000 rupiah ya luar biasa ya Nah satu prestasi yang luar biasa tentang jadi kebanggaan di masing-masing desa ya selanjutnya ya penyaji terbaik kelima dari desa wisata Kalibiru ya selamat mas Jono luar biasa luar biasa kalau ke Kalibiru jangan lupa bawa ban dan anduk ya kenapa aku kali biru luar biasa ya ini desa wisata sangat terkenal Kalibiru ini ya bahkan sampai mancanegara luar biasa ya salah satu desi nasi sapa ugulan juga untuk Kapanewon Kokap dan ini mendapatkan hadiah pembinaan 1 juta rupiah ya berikutnya untuk terbaik keempat dari desa wisata Ngelinggo terkenal dengan kebun tehnya Iya nah ini dari Ngelinggo iya luar biasa selamat dari Ngelinggo Mas Budi Iya San kalau ke Ngelinggo senang banget pulangnya rata sedih apa cakramku kobong nggak kemampar ya dan mendapatkan uang pembinaan 1 juta rupiah ya ya oke dari Ngelinggo ya baik teh sangrenya juga enak kalau di Ngelinggo ya betul iya dan selanjutnya adalah penyaji terbaik ketiga ini dia dari Kapanewon Kalibawang desa Bajaroyang selamat Mas Mahdun terkenal dengan Embong Bajaroyang ini dedengkote desa wisata ya sama durian Kalibawang ya ini sudah menjadi narasumber sampai ke nasional Oh luar biasa ya kapan-kapan kita akibatkan Kampung Bajaroyang ya bahwa panceng mojolali dan uang pembinaannya sebesar 1 juta 500 ribu rupiah Iya dan selanjutnya penyaji terbaik kedua ini dari desa wisata Tinala Tinala Purwoharjo Kapanewon Zabi Galo selamat Mas Bambang ya semoga ini Dewi Tinala kalau nggak salah destinasi misalkan ya ya camping ground uang pembinaannya sebesar 2 juta 500 ribu rupiah iya dan selanjutnya ini ada penyaji atau best outnya penyaji terbaik pertama dari Kapanewon Gilimoyo desa Jati Gilimoyo piembah ini Mas Gasuk ya Mas Gasuk ya ini masih terahnya Sugriwa Subali ini ya sehitung Gukis kendok soalnya ya pembinaannya 3 juta rupiah biasa ini main jadi ketak ini Oh nge-nge-nge-nge terima kasih mohon berkenan Bapak Bupati tetap berada di tempat dan Bapak Wakil Bupati dan selanjutnya kami mohon Bapak Bupati untuk memberikan sambutan dan juga pengarahan kami silahkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati utusan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Maturluun rawahnya yang saya hormati Bapak Wakil Bupati yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo yang saya hormati Ketua Forkom Desa Wisata yang saya hormati para pimpinan atau pengelola desa wisata yang ada di Kulonprogo khususnya para juara tujuh desa wisata tadi semuanya dan hadirin sekalian semuanya yang saya hormati Alhamdulillah hari ini kita kembali membuktikan bahwa kita tidak boleh menyerah pada situasi pandemi COVID ini Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai kreativitas yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Pariwisata Kepala Dinas Pariwisata di Kepala Dinas Pariwisata di Kepala Dinas Pariwisata kita ternyata mempunyai kreativitas sehingga kegiatan tetap berlangsung tetapi tetap mentaati protokol kesehatan ketentuan-ketentuan di masa pandemi COVID-19 ini maka ini menurut saya meskipun Anda ada pandemi ini tapi kita jangan sampai kehilangan pandemen boleh ada pandemi tapi kita jangan sampai kehilangan pandemen pandemen yang mencintai destinasi-destinasi wisata yang biasa mengunjungi obyek-obyek wisata dan lain sebagainya jadi dengan cara inilah maka sebagai salah satu upaya supaya meskipun ada pandemi kita tidak kehilangan pandemen wisata oleh karena itu sekali lagi kami mengapresiasi dan ini langkah yang sangat tepat supaya pembinaan dan pengembangan dunia pariwisata di Klon Proko ini tetap terus berjalan tidak boleh ada stagnan aktivitas untuk pembinaan dan pengembangan wisata ini saya sangat mendukung apalagi ide kreatif yang ada dari Klon Proko salam sambanggo ini ternyata sudah menasional betul yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa ketika ada acara rapat koordinasi dan acara tingkatnya nasional meskipun secara virtual Menteri Parekrab kita Bapak Sandiaga Uno itu salamnya sambanggo dan itu salamnya dunia pariwisata Klon Proko nyambangi gisik, nyambangi gunung, nyambangi gawe kalau huruf Jawa go itu ya itu nyambangi telu-teluning aksoro gawe nyambangi makanya sambanggo nyambangi huruf go tiga huruf go itu adalah gisik, gunung, dan gawe gisik, gunung, dan gawe itu adalah ya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif kita punya potensi wisata di pantai gisik gisik itu kan gambarannya adalah pantai kita punya pantai yang 23 km panjang pantai kita itu potensi wisata dan gunung 34% wilayah Klon Proko inilah di pegunungan yaitu pegunungan menerah yang memanjang dari selatan ke utara di sisi barat wilayah kita Klon Proko ternyata di sepanjang pegunungan menerah ini banyak potensi-potensi wisata saya sering mengatakan wisata ini kan unsurnya, unsur pokoknya itu dua yaitu apa namanya culture sama alam itu apa nature nature sama culture dua unsur utama ini dimiliki semua oleh 34 apa namanya persen wilayah Klon Proko tadi yaitu sepanjang pegunungan menerah nature-nya luar biasa karunia Allah subhanahu wa ta'ala apalagi tadi Pala Dinas juga sudah menginformasikan pada kita kajian geologis yang sudah dilakukan itu ternyata di sepanjang perbukitan menerah ini ada peninggalan-peninggalan nature yang purba sehingga kemudian tadi dikembangkan satu teklin apa tadi Pak Joko purba dunia purba dunia ini adalah satu karunia Tuhan dari sisi nature culture yang telah dianugerahkan pada kita yang tentu harus kita daya gunakan sebaik-baiknya potensi yang dimiliki yang kita miliki yang atas karunia Tuhan tadi culture luar biasa tadi dari tayangan tujuh desa wisata tadi semua juga menampilkan sisi culture-nya budayanya nah inilah yang kemudian kita punya semua itu sehingga karena itu ini harus kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Kulon Perogok ini kalau kita sudah tahu bahwa sebenarnya kita punya potensi kemudian tidak kita daya gunakan secara maksimal alangkah naifnya kita oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi teman-teman semua Bapak Ibu semua yang telah dengan tiada henti selalu ngulir budi untuk ini memaksimalkan momen-momen atau potensi-potensi ini dan sekali lagi meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini tapi kreativitas tidak boleh terhenti tidak boleh ada stagnasi semua harus berjalan meskipun kita menyesuaikan sebagaimana tadi Pak Wabup menggariskan dan mengingatkan kita semua kita harus tetap taat pada protokol kesehatan baik terima kasih itu saja selamat kepada tujuh desa wisata yang telah luar biasa kita beri aplaus tepuk tangan yang luar biasa kepada teman-teman pengelola desa wisata ini maju terus jangan sampai kemudian patah harang yang belum juara anggap saja ini sukses yang tertunda nanti lain waktu bisa kemudian yang sudah menjadi juara terbaiknya itu mohon untuk tidak sombong tidak takabur ingat setinggi apapun gunung di dunia ini diatasnya masih ada langit pria terima kasih banyak salam kami mohon maaf sekali diapresiasi pada semuanya maturnuun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang biasanya kegiatan ini pentasnya adalah di Gua Keskendol tetapi ini tadi itu adalah plan A ketika tidak dalam masa pandemi covid kemudian memang kondisinya tidak seperti sekarang ini tetapi ketika ini kita bikin plan B maka untuk pentas senderatari ini pun ini kita buat ini kita saktikan nanti adalah teping jadi kolaborasi antara teping dan juga sekaligus nanti ada pemintasan yang langsung jadi dikombinasi teping sudah kita lakukan pengambilan gambarnya kemarin di Taman Budaya Kabupaten Kulonprogo dengan protokol juga yang sangat ketat bahkan sekarang ini Mas Atang penarinya kalau dulu mungkin kita masih oke lah pakai topeng topeng mengganti masker tetapi untuk yang sekarang ini tidak lagi pengganti masker tetapi betul-betul walaupun pakai topeng tapi juga tetap memakai masker karena mungkin topeng tidak bisa menggantikan masker jadi fungsinya tetap berbeda gitu jadi banyak inovasi-inovasi baru di dalam masa pandemi di masa pandemi ini sehingga bagaimana menyajikan tapi tetap dengan progres ya iya dan juga yang jelas kegiatan ini seperti tadi walaupun masa pandemi tetap berjalan sesuai dengan rencana karena ini salah satunya untuk menggerakkan ekonomi para seniman betul jadi seniman pun juga tetap mendapatkan haknya sesuai perencana salah satu yang berdampak seperti kau kamu juga saya saya sebelum covid aja udah berdampak baik sebelum nanti akan kita saksikan bersama seperti apa penampilan dari teman-teman seniman dan nanti hadir hanya lima seniman loh mas lima seniman yang langsung disini enam yang langsung disini ya enam yang langsung kolaborasi dengan tepingnya yang live hanya enam ini adalah tokoh-tokoh inti kemudian yang lainnya nanti bisa kita saksikan untuk para penari-penari rampak itu nanti dengan teping dan ini adalah salah satu inovasi penyajian di masa pandemi ya karena lebih sulit loh dengan kolaborasi antara live dengan teping itu ini inovasi yang luar biasa tapi sebelumnya kita akan foto bersama dulu Bapak bersama fotonya berdiri di tempat kemudian yang teman-teman desa wisata nanti pialanya diangkat pengambilan gambarannya dari sini ya dari Jepang dan ini dokumentasinya karena kita nggak bisa foto bersama berkerumun jadi tetap di tempat mohon berdiri pengambil gambar dari Jepang teman-teman teman-teman untuk pialanya diangkat duitnya diangkat diokernoh dan ketaknya oleh rongato cahketa Mungkin ada apa mau dipegikan Bapak Usah bangun saja didokumentasikan ya ngagemek Bapak yang saya foto dulu saja foto dulu Oke siap ini masih posenya pose teru nggak apa-apa diangkat diangkat angkat setinggi-tingginya seperti cita-cita kalian diangkat ya ini fotografernya kita datang langsung dari Korea ini ya ya fotografernya kakono kaya malah salah fokus gagal fokus yang udah di foto iya wangga 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 iya 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 oke terima kasih mau di bersilakan duduk kembali ini kayaknya yang kebingungan Mbak Fitri baru kali ini mendengar istilah sambanggo ya Mbak Fitri ya hahaha iya 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 SUGRIWO SUBALI dalam kegiatan KISKENDO Brahma suara selamat menyaksikan Terima kasih. 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 Jadi ada 5 tokoh utama yang tampil secara langsung Dan mereka juga menggunakan masker loh ini loh mas Walaupun pakai topeng ini menggunakan masker loh mas Tadi sampaikan sama Pak Joko ya bahwa menggunakan masker ini Toto-toto yang juga lebih praktis dan efisien Ngirit juga katanya Ngirit rasa khayaf Bila uang ayu ya udah kanggilan Kalau pakai topeng kan aku wani daftar dari Dewi Toro Ya oke ini ya Baik terima kasih silahkan untuk duduk kembali Terima kasih kepada Seniman Seniwati Tepuk tangan yang meriah luar biasa Ini adalah Seniman Seniwati Kabupaten Kulonprogo Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada siang hari ini Dan seperti tadi kita sampaikan Kita konsep tidak lebih dari 2 jam Dan ini tidak sampai 2 jam Masih kurang dari 2 jam Dan Alhamdulillah para peserta yang hadir pada acara ini Sehat semuanya Tidak ada yang terpapar Semoga Insya Allah ke depan ke semuanya Sehat semuanya Amin Mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami haturkan terima kasih yang tak terhingga kehadapan Bapak Bupati Kulonprogo Bapak Wakil Bupati Kulonprogo yang telah berkenan hadir Mbak Fitri mewakili dari Dinas Pariwisata Darah Istimewa Yogyakarta Ketua Forkom Desa Wisata Dan sangat luar biasa tepuk tangan untuk teman-teman Desa Wisata Kulonprogo Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua Akhirnya saya Indah Saya datang di Lom Kita undur diri terlebih dahulu ya Kita akhiri Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pesona Indonesia Wonderful Indonesia Terima kasih Terima kasih